Hai sekilas kue ini mirip seperti bolu tapi ini bukan bolu ini lebih enak daripada bolu teksturnya kenyal empuk dan seperti es krim yang rasanya gurih dan tentunya lejat cocok untuk usaha catering hajatan atau untuk ide jualan bisa dikemas dalam bentuk yang indah dan diberi merek pasti akan laku keras pertama siapkan panci masukkan 150 gram gula aren atau gula merah dipotong dengan tangan aja simpel tidak perlu ribet masukkan satu lembar daun pandan Hai ceburkan 600 ml air santannya dengan satu buah kelapa sup sampai mendidih dan gulanya hancur di tempat lain pecahkan tiga butir telur masukkan ke dalam wadah lanjut tambahkan tiga sendok makan gula pasir lalu diaduk-aduk sampai tercampur semuanya pastikan gula pasir dan telurnya tidak menggumpal setelah tercampur masukkan 100 gram hun kue yang original biar adonannya lebih halus dan rasanya lebih mantap lagi kita tambahkan tiga sendok makan susu bubuk warna putih lanjut diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur semuanya diaduk dengan kecepatan rendah dulu lanjutkan dengan kecepatan tinggi setelah teraduk semua dan tercampur seperti ini pastikan tidak menggerimbil halus dan lembut jadi nanti mudah dimasaknya tidak menggerumbul aduk dan kecepatan tinggi dan menggunakan tangan atau manual bisa juga ada menggunakan mixer supaya hasilnya halus setelah halus dan tercampur semuanya buyur dengan cairan gula merah dan santan tadi yang sudah direbus diaduk-aduk kembali sampai tercampur semuanya aduk dengan kecepatan sedang saja supaya tidak melompat-lompat diaduk sampai merata dan tercampur setelah yakin tercampur semuanya kita masukkan kembali ke dalam panci dimasak dengan api kecil diaduk-aduk secara perlahan terus menerus sampai berbentuk kerikil-kerikil kecil supaya nanti dimakannya di mulut terasa seperti butiran-butiran yang halus dan lembut seperti es krim yang gerimil-gerimil setelah matang siapkan loyang sudah diolesi dengan margarin lalu kita tuangkan dalam keadaan panas tidak perlu ribet-ribet membuat kuah ini tinggal tuang dan ratakan nah tuang seperti ini saja simple dan tidak ribet yang penting bagus hasilnya tidak mengecewakan setelah selesai semuanya dalam keadaan panas parut kejunya di atas adonan ini dalam keadaan panas supaya lengket kejunya di atas adonan ini seikhlasnya saja jangan sampai berceceran selanjutnya tambahkan coklat parutnya sama seperti keju tadi jangan sampai bersebaran supaya ini lengket semuanya setelah selesai kita parut semuanya kemudian kita diamkan dulu sampai dingin di seuruh ruang setelah itu kita bekukan di dalam freezer selama satu setelah agak beku ini kita potong-potong sesuai dengan selera saja karena presernya tidak terlalu dingin ini ya jadi masih agak lembek teksturnya ini kenyal dan lembut ada gerimil-gerimbelnya gitu ya seperti kiri-kiri supaya nanti dimakannya terasa seperti makan cendel yang kenyal dan lembut hidangkan di atas piring kita coba ditusuk yang empuk dan kenyal ini rasanya mantap sekali gurih lejat dan seperti makan es krim ada keranjal-keranjalnya dimulai rasa yang bikin penasaran ini membuat orang akan tertarik untuk membeli pastinya akan laku sesuaikan tempat usahanya selamat menikmati selamat menikmati